selamat menikmati orang yang kalian dealkan dengan tripartinya aku kasih waktu kalian 3 menit seperti biasa konsultasi dealkan, bayangkan orangnya mau pacar kalian yang baru ataupun yang lama atau mantan terserah disini sesuai energinya dari kartu yang tersebar jadi aku tidak bisa memastikan ini mantan ataupun pasangan kalian yang sekarang atau yang baru yang baru kalian mulai ada triparti atau tidak oke kita baca doa seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT membaca doa dimulai bismillahirrahmanirrahim oke aku kasih waktu 2 menit lagi ini dik satu seperti biasa dik dua dik tiga kalian jelaskan orang yang kalian inginkan jangan lupa ya, diniati dengan baik, ya, kita lihat seperti apa koneksinya dia dan orang ketiganya ya, saat ini dan akan datang ini pandemis, apapun kalian tonton insya Allah, ini akan memberikan sebuah energi positif kalaupun misalnya ini adalah negatif untuk mereka kita ambil hal yang terbaik jangan sampai ini terjadi dengan kita yaitu kita mendekati lagi kepada Allah dan menjauhi orang-orang yang negatif ya, satu menit lagi ya, guys dipikirkan baik-baik ya orangnya ditarik energinya kita ambil alam sadarnya mereka kita lihat tentang energi dia dan orang ketiganya ya, atau tripartinya ya disini oke kalian sudah jadi ya, guys sebentar ya kartunya ada yang terbalik mau aku betulkan dulu jangan lupa dibantu subscribe, like, and share channel aku ya, guys jadi, kalau bisa non-skip iklan ya membantu channel aku lebih semangat akunya membaca untuk kalian itu sudah sangat membantu untukku gimana kalian non-skip iklan insya Allah Allah memberikan yang terbaik buat kalian ya oke, kita mulai ya memilu kitarat akan pilih text nomor 1 kita lihat ya dia jamat 1 kita lihat energinya dia ya energinya dia di dalam tripartinya sebenarnya seperti apa orang yang kalian ambilkan oke, a night of cups nine of ones wow the high prices dia menyimpan perasaannya ya ke orang tripartinya ini jadi yang aku lihat disini ya dia gak nyaman dengan orang tripartinya ini gak nyaman dia merasakan juga ya ada black magic ataupun ilmu spiritual yang membuat dia tidak bisa memberikan cinta ke orang yang dia jalani sekarang ya tidak bisa dan ini menahan perasaannya dia sendiri ya terhadap orang tripartinya ini dia benar-benar seperti draining ya jadi gak ada rasa cintanya tuh gak ada rasa karena dia menjaga perasaannya bahkan dia juga menjaga jarak ya mungkin juga distance ya karena kan pandemi ya jadi ada suatu jarak diantara mereka dan dia juga menjaga perasaan cintanya untuk offering proposal ya untuk misalnya mau nikah dia itu gak dulu kayaknya disini sangat berhati-hati untuk menawarkan perasaannya untuk menikahi ataupun memberikan tunangan segala seperti itu karena dia sangat berhati-hati dimana dia memberikan cinta untuk yang dia memang benar-benar inginkan karena yang aku lihat disini di bottom of the deck ya dia defensive banget ya dari target-targetnya dia dimana dia memulai kehidupan baru dengan option yang ada tapi ternyata ini membuat dia menjadi defensive tidak nyaman lagi ya dan pada akhirnya dia coba untuk menjaga jarak dari rencananya dia untuk masa depannya jadi ini membuat dia tuh dimana dia memulai dengan orang barunya ini kan dia mengendingkan ya dengan orang yang sudah bersama berbagi ya itu kamu karena ada kebimbangan keraguan dari tripartinya sehingga dia mengendingkan untuk reconciliation sama kamu disini ya dan dia memulai impiannya dia dengan target-targetnya tapi ternyata ini tidak membuat dia nyaman bahkan dia juga merasa terpojokan dari masa depannya jadi dia merasa masa depannya dengan orang tripartinya ini tidak ada dia tidak merasakan ada masa depan jadi dia tidak benar-benar mencintai orang ketidaknya ini ya triparti enggak dan dia sangat menjaga perasaannya terutama cintanya karena dia stres depresi ya untuk mencapai kebahagiaan dengan tripartinya disini kita lihat koneksinya mereka ya dia dan tripartinya itu bagaimana karena yang kita lihat disini dia tidak banyak bicara dan benar-benar memberikan jarak diantara mereka terutama tentang perasaan dan dia juga tahu kalau orang ketiganya ini ada rahasia ya entah dengan orang ketiga lagi atau dengan spiritual jadi itu yang membuat dia agak sedikit perbedaan dan juga dia menjadi tidak nyaman bahkan juga dia menjadi orang yang belajar dari kesalahan di masalahnya jadi dia benar-benar belajar tentang spiritual juga ya disini koneksi dengan tripartinya kita lihat kita lihat ya koneksi dia yang orang yang kalian gilkan dengan tripartinya wow four of cups three of ones gini guys aku lihat disini dia sebenarnya banyak konflik ya diantara mereka banyak drama karena ini adalah karma dari seseorang ya ini kemungkinan kamu ini aku lihat energinya karena kamu single ya dan dia sudah dengan orang lain sudah bisa berdamai ya dalam kebahagiaannya kamu dengan keluarga walaupun harus meninggalkan ya dan dia juga sini ada pembayaran karma dengan tripartinya dengan drama argumentasi memang mereka ditakdirkan untuk selalu banyak argumentasi nantinya bahkan sekarang mungkin sudah ada dan dia coba untuk single ya untuk single bisa seperti itu dan akan datang kembali sama kamu so disini di tripartinya ya koneksi mereka ya aku lihat sih dia banyak kecewa ya banyak kecewa dengan pilihannya dia karena dia memang keras kepala dari apa yang dia inginkan dia harus dapat dan dia memang gak sabarannya disini makanya dia harus belajar kesabaran dalam mendapati turusnya cinta tapi ketika turus cinta datang ke dia dia abaikan hanya karena cinta-cinta yang lain yang ada di depan mata dia jadi jadi ini yang nomor satu ini long distance yang aku lihat karena dia pun ada suatu perjalanan jauh tentang progres kehidupannya untuk menuju kesuksesan akhir dari kerja kerasnya yaitu dengan kamu ini tripartinya three of ones jadi dia banyak kecewa banyak kehilangan kesempatan dari apa yang sudah dia pertahankan dari apa yang sudah dia kerjakan dari awal untuk bisa bersama kamu tapi gagal dan dia juga banyak kekecewaan dari orang-orang tripartinya ini karena apa yang sudah dia mulai dengan kamu ini banyak kehilangan kesempatan terbaiknya dia untuk sukses jadi koneksinya dia dengan orang ketiga ataupun tripartinya ini tidak membuat dia baik tidak membuat dia bahagia tidak membuat dia nyaman karena disini dia menjadi orang yang membosankan untuk menunggu bahkan dia juga depresi ya mengenang kisah kalian disini ya dia banyak merenungi kita lihat lagi koneksinya mereka dia dan tripartinya selamat menikmati Star Nine of Swords Ace of Cups Three of Swords Five of Swords The Heart The Six of Cups The Six of Cups The Magician Justice Ini ada suatu keabilannya yang terjadi diantara kalian kamu dan dia dan Rip artinya dari sebuah permainan dia yang selama ini coba untuk memanipulasi sebuah koneksi tentang Twin Flames dan dia menghadirkan orang ketiga dengan harapan dia bisa mendapati semuanya tapi ternyata dia sia-sia dan akhirnya terluka semua yang aku lihat disini koneksinya dia dengan orang tripartinya banyak kegagalan ya karma buruk yang aku lihat dari adanya cinta baru ini membuat dia dan koneksi orang ketiganya ya diantara mereka ini banyak kegelisahan tentang percintaan mereka ya disini karena mereka merasa bersalah dan mereka tidak happy dengan percintaannya mereka dan yang aku lihat memang in the reverse yang mana disini dia gelisah dengan masa depannya dengan orang tripartinya dan ini menjadi PTSD apa ya nanti aku cek ya jadi kayak paranoid gitu loh ya terus juga dia menjadi trauma dengan orang ketiga karena dia merasa tidak happy merasa di teror masa depannya juga tidak jelas karena ada kegagalan juga ya dari awal dimana dia memulai dengan orang ketiganya ini ya karena kan pelan-pelan dia melakukan ya dengan harapan bisa mendapati lebih baik dari kamu ya dari kita nih yang nomor satu tapi ternyata tidak ya tidak disini dan dia juga gelisah stres dengan masa depannya dia dan dia juga ini mereka ya mereka fokus ke hal negatif dan mereka tidak begitu kuat untuk saling menguatkan tidak begitu kuat bahkan sangat kurang ya untuk saling menguatkan satu sama lain di dalam hubungannya mereka dan sangat membosankan ya koneksinya mereka disini nah mereka juga menjadi banyak kegagalan ya karena ada kegagalan dari koneksi triparty ini yang mana kamu lebih mengembingkan sehingga hubungan ini tidak ada keberkahan lagi ya disini yang koneksinya seperti itu dan makanya koneksi ini mereka saling menyesali satu sama lain sebenarnya karena apa yang mereka harapkan yang mereka cita-citakan itu tidak ada gagal karena banyak sekali kekecewaan dari cintanya mereka satu sama lain karena ya apanya mereka mulai dari awal dengan harapan stabil ya mereka gini udah yuk kita mulai pelan-pelan nih hubungan ini tripartinya aku akan coba untuk bahagiakan kamu aku coba untuk bisa lebih dari orang yang kamu bersama sekarang tapi ternyata gagal ini membuat hubungan mereka gelisah stres bahkan depresi dan mereka menjadi orang yang banyak penyesalan di masa lalu dan selalu fokus apa yang mereka hilang dan mereka juga depresi bagaimana cara untuk bisa healing dan meditasi karena ya hubungan mereka ini masih merasakan ada jarak diantara mereka terutama untuk long distance ya karena salah satu dari mereka ini masih mencintai orang yang jauh ya disini kita lihat lagi triparti energi koneksinya iya dalam triparti ya jadi mereka ini banyak kekacauan ya stres depresi terutama tentang seksual juga mereka gak bahagia oke disini yang aku lihat ya mereka akan sebuah ending ya hubungan ini akan ending ya karena yang aku lihat seperti ini dan ilahi membangunkan mereka ya untuk kembali dan berbagi kepada orang yang jauh disana disini yang aku lihat dan ya ya mereka ending ya disini mereka mengendinkan triparti ini ini aku lihat seperti itu karena ilahi membangunkan mereka untuk bisa berbagi lagi jadi ini hubungan ini akan apa namanya berbagi lagi dengan orang lain atau kembali ke kamu disini ya dan mereka juga terkhianati satu sama lain sehingga hubungan ini mereka endingkan ya mereka coba fix dengan cara mengendinkan dan memperbaiki diri mereka masing-masing ya mereka ingin meninggalkan triparti ini yang aku lihat sih kayaknya kembali dengan orang lama masing-masingnya dia dengan kamu dan tripartinya dengan pasangan yang lama ini aku lihat seperti itu dan ya mereka harus belajar sabar dalam membayar karma memberikan karma masing-masing disini ya memberikan karma masing-masing dan mereka juga gelisah stres kenapa ya karena apa yang mereka kerjakan dari awal dengan niat tidak baik ya kalau triparti disini harapannya mereka tidak terwujud dan mereka harus belajar sabar untuk menerima kegagalan dan juga kehancuran ya dari adanya cita-cita mereka itu gagal mereka harus belajar menerima belajar berdamai dari kegagalan dan mereka juga depresi ya mengenang masa lalu karena banyak sekali kegagalan dari kesempatan terbaik mereka ya dengan pasangan masing-masing tapi mereka akhirnya berselingkuh ya triparti dari pasangan masing-masing sehingga ya mereka gelisah stres depresi terteror bahkan juga menjadi karma buruk yang belum selesai yang harus mereka jalani karena mereka depresi gimana caranya membayar karma sedangkan mereka juga sudah tidak saling merasakan kebahagiaan dalam hubungan ini pada akhirnya ya diantara mereka saling membelakangi hubungan ini satu sama lain dan ingin kembali kepada orang lama ya terutama yang long distance jadi mereka akan kembali dengan pasangan mereka masing-masing disini aku lihat seperti itu makanya mereka meningkatkan ending ya dari dua pilihan ini yang mana tadinya mereka berencana untuk berdua masa datang tapi ternyata ending karena ada pengkhianatan diantara mereka sehingga mereka meninggalkan hubungan triparti ini dan menyibukkan diri dengan memperbaiki diri atau juga kembali dengan kalian untuk bisa memulai lagi dari apa yang sudah diakhiri ya so yang aku lihat disini memang dia depresi karena apa yang dia mulai tidak dia selesaikan dan tidak membuat dia banyak ketakutan dalam memberikan keadilan ataupun kestabilan keuangan dia juga depresi ya mereka karena ada masalah tentang keuangan dan mereka banyak sekali diteror tentang kestabilan keuangan juga kestabilan hubungan terutama tentang kejujuran disini dan mereka juga depresi banget energinya diantara mereka karena mereka tidak tahu gimana untuk healing dan juga mereka tidak bisa tidur bahkan juga fokus ke dalam masa lalu karena mereka memulai dengan cara tidak baik ini yang membuat mereka banyak kesendirian bahkan juga tidak happy dalam mencari masa depannya mereka karena mereka banyak ketakutan dalam the goalsnya disini pembelajaran buat mereka dan mereka juga takut dengan pengalaman hidup yang tidak baik dengan karma tidak baik disini ya disini aku lihat seperti itu jadi hubungan hubungan mereka sangat tidak baik ya banyak kegelisahan banyak ketakutan banyak banyak ini ya memberikan karma satu sama lain dan mereka harus berdamai dengan karma mereka masing-masing ya disini aku lihat kita lihat kan isinya mereka dia dan tripartinya artinya sensitive you are becoming more sensitive and need to make a change accordingly ya mereka menjadi sensitif ya banyak ketakutan dalam dirinya mereka masing-masing dan ini ya mereka harus mereka butuh untuk ada perubahan ya dalam kehidupannya mereka ya karena kan mereka memulai dengan tidak baik rahasia ya ternyata hubungan mereka menjadi banyak ketakutan dan juga sensitif disini dan hubungan mereka harus let go walk away from the situation in order to resolve it jadi ya salah satunya mereka adalah meninggalkan hubungan ini ya meninggalkan perlahan demi perlahan tapi pasti tadi kita lihat sudah ada eight of cups yaitu meninggalkan hubungan ini yang penuh dengan kemunafikan dan mereka ya sensitif tentang apa yang mereka lakukan pertama kali ke kamu ya mereka akan hadapi sendiri karena mereka takut dengan karma mereka masing-masing dan mereka harus berdamai menerima tentang karmanya masing-masing karena memberikan karma masing-masing disini mereka adalah stres dan merasa menjadi subjek yang paling-paling menyakitkan koneksi diantara mereka ya koneksinya disini sebenarnya mereka mencari kebahagiaan ya disini tapi memang yang aku lihat ya koneksinya mereka harus sabar untuk mencari kebahagiaan kan mereka mulanya dengan insan ya kan jadi mereka tidak melalui dengan kesabaran tidak melalui dengan sesuatu yang baik otomatis hubungannya mereka juga banyak sekali menunggu untuk kebahagiaannya mereka satu sama lain ini yang aku lihat ya koneksinya diantara mereka jadi tidak ada kebahagiaan ya diantara mereka walaupun mereka melakukan seksual juga mereka gelisah stres karena hubungan ini tidak membuat mereka makin mencintai satu sama lain karena mereka menyadari mereka memulainya dengan cara merahasiakan hubungan dengan pasangan masing-masing dan ini membuat mereka depresi ya saling memberikan depresi terutama tentang karir keuangan mereka both receiving what you need progression arriving moving on closer issues yes mereka banyak issue ya disini ya seductions attraction flirting dating hooking up tempation 3 party 3 party interference ini jelas banget 3 party ya jadi ya mereka sama-sama saling menyakiti ya satu sama lain dan akan meninggalkan hubungan ini karena mereka memang banyak issue dalam hubungan ini makanya karmanya ini sangat berat kalau aku bilang ya karena akan selalu datang dan pergi ya up and down jadi karmanya ini memberikan kehidupan mereka ini sangat-sangat seimbang ya dengan karmanya masing-masing jadi ini membuat mereka takut gelisah sehingga mereka salah satu ataupun mereka berdua akan kembali kepada pasangan masing-masing karena orang yang kamu dilakukan pun masih menjaga perasaannya dengan kamu ya disini oke selaku harap ini disana shanit buat yang nomor satu ya jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat ya dan bukalah hatimu dengan orang lain agar mendapatkan energi baru sehingga energi negatifnya dia untuk mereka semua oke kita mulai ke yang nomor dua welcome back kegian di channel aku laki teraten es sekarang aku akan bacakan untuk energinya dia di dalam koneksi tripartinya secara pribadi oke koneksi orang yang kalian milihkan secara pribadi di dalam tripartinya bagaimana oke koneksi orang yang kalian milihkan di dalam tripartinya seperti apa energi orang yang kalian milihkan di dalam tripartinya 8 of cups wow lagi bahagia ya 8 of cups 2 of wands 2 of wands oke 7 of cups 7 of cups dan energinya dia ke tripartinya lagi happy karena dia coba untuk meninggalkan masa lalu ya untuk pilihannya dia jadi dia disini yang kulihatnya energinya aku rasakan dia sedang bahagia ya karena dia memutuskan hubungan kalian the lovers ya karena juga ada orang lain tentang fisik ini membuat dia memutuskan kalian secara sepihak karena dia merasa dia mempunyai kendali dan dia coba untuk mencari ya mengendalikan target-targetnya dia disini dia lagi jadu cinta ya coba untuk melupakan masa lalunya dan tidak dalam mencari masa depannya dia jadi dia coba untuk melupakan masa lalunya dia bersama kamu dari kamu ya disini itu dengan cinta barunya jadi dia sedang bahagia kalian lihat disini dan dia coba meninggalkan rencana rencananya dia terutama tentang masa depannya dia ataupun meninggalkan rencana dia untuk bisa ketemu kamu ya karena dia sedang merasakan jadi cinta dengan orang barunya ini kita lihat koneksinya mereka ya as of once ya lagi bahagia ya koneksinya mereka eight of pentacles the chariot ya jelas banget ini orang sedang bahagia ya sedang memulai sesuatu yang baru dan terutama mereka juga saling menaklukkan ya satu sama lain coba untuk bekerja sama memulai kehidupan baru lagi dan mereka juga sangat mengutamakan tentang seksual disini dan yang aku lihat memang mereka sangat percaya diri ya untuk bisa bekerja sama mendapatkan hasil yang baik dan mereka coba untuk melawan segala rintangan demi kebahagiaan yang mereka karena yang aku lihat disini memang ya ada suatu karma ya untuk kamu karena kamu tersakiti ya dikhianati dan dan kalian akan kembali lagi sih sebenernya gitu ya akan kembali lagi disini aku rasakan ya karena ada memang ditadjirkan akan ketemu kalian lagi karena dia akan tersakit di nantinya disini tapi untuk saat ini yang terlihat ya energinya itu dia sedang jatuh cinta sedang berhasrat napsu ya dalam bergairah terutama dalam seksual bahkan sebagian dari mereka mungkin sudah ada yang hamil ya teripatinya ya mempunyai anak disini dan mereka coba untuk bekerja sama membahagiakan hubungan mereka dan melupakan masa lalu ya dan disini mereka juga memulai sesuatu yang baru dengan cara pola pikirnya mereka dan mereka juga coba untuk melewati segala rintangan dengan rasa percaya dirinya mereka oke kita lihat two of ones ya wow hubungan ini memang saling nekat ya satu sama lain ya yang dipartinya paling disini nine of swords ya depresi stress ya hubungan ini karena kan mereka harus nekat memilih salah satu dari pasangan mereka ya entah dia dengan pasangannya dia teripatinya dengan pasangannya dia dengan kamu dia nekat ya dan hubungan mereka koneksinya memang depresi ya karena mau gak mau ya ini yang mereka takutkan akan menjadi kenyataan karena ya mereka memperanikan lagi two of ones ya nekat untuk dari yang namanya partnership jadi mereka nih dibilang nih hubungan bebas ya bebas jadi dibilang HTS hubungan tanpa status misal ya walaupun mereka menikah tapi hubungan ini hanya untuk seksual aja sih yang aku lihat disini ya seksual karena ya diantara mereka disini mereka memang coba untuk mengendingkan orang lama ya twin flames nya disini secara diam-diam akhirnya ending karena mereka coba untuk tidak bicara dengan orang lamanya masing-masing ya karena kan mereka sama-sama menghayal ya tentang hubungan option yang mereka datang ya option yang mereka jalani selama ini ini yang aku lihat dan mereka memang memulai ya mengambil suatu keputusan untuk memulai kehidupan bersama dengan gairah seksual karena mereka nekat ya dalam mendapatkan hasil yang memuaskan tadinya karena mereka sangat menjaga tentang image ya image nya mereka nah mereka nekat ya tidak mau dibilang kesendirian jadi mereka nekat untuk bisa bersama karena di sebagian dari kalian juga long distance yang aku lihat karena the two of wands and the chariot jadi otomatis disini juga long distance juga ya the full ya karena dia melewati sebuah jurang bisa dengan gunung tapi apa yang mereka lakukan untuk bisa memenangkan atau menghadapi permasalahan mereka dalam tripartinya ini mereka banyak ketakutan tentang kesuksesan mereka sebenarnya karena yang aku lihat mereka coba untuk bekerja sama memperbaiki tentang partnership bersama-sama tapi yang aku lihat disini mereka depresi juga ya gimana cara untuk memperbaiki hubungan yang diawali dengan triparti karena mereka juga tahu ya pasti akan selalu ada karma gitu makanya mereka depresi di stres dan dikejar-kejar ya dari kesuksesannya mereka sendiri karena mereka mulai dengan menaklukkan satu sama lain dikarenakan seksual ya disini dan yang aku lihat memang mereka depresi dengan rasa percaya dirinya mereka ya di dalam hubungan ini karena juga mereka sebenarnya tidak mau mengambil komitmen ya dalam hubungan ini jadi mereka coba untuk berkoneksinya itu karena image mereka ya tidak mau kesendirian ini disini yang aku lihat 8 of cups ya karena aku lihat disini juga mereka orangnya nekat ya ketika lagi nafsu dengan sesuatu mereka nekat akan meninggalkan hubungan ini ya yang penting tanpa status jadi mereka nyamannya disitu ya tapi juga mereka mereka takut dengan tanpa status wow ya karmic relationship diantara mereka karmic relationship oke ada suatu ending ya dari tripartinya mereka disini ya karena sebagian dari kalian feminine ini ya coba untuk memaafkan adanya tripartinya dan coba untuk membahagiakan diri kamu sendiri dengan mengendingkan hubungan ini ya sehingga ya aku lihat ya ada pembayaran karma guys ya dari masa lalu dari adanya the devil toxic yang menghitam sehingga yang aku bilang disini mereka depresi stress gimana cara untuk melewati segala ujian tadinya mereka yakin gitu wah bisa nih kita lewati ya karena kan kita saling cinta gitu ya dengan alasan cinta tapi ternyata kami dimulainya dengan banyak option dan meninggalkan pasangan masing-masing terutama yang long distance sehingga ya hubungan mereka ini coba untuk meninggalkan masa lalu sih sebenarnya disini memulai sesuatunya dengan seksual dan juga spiritual yang salah satunya memakai ilmu hitam disini untuk memelet dan pada akhirnya ya mereka coba untuk memilih pilihan meninggalkan pasangannya masing-masing di masa lalu dan coba nekat ya dengan harapan akan mendapatkan keberuntungan tadinya seperti itu ya dengan hubungan mereka dan ya aku lihat disini setelah mereka jalani dengan rasa percaya dirinya ternyata mereka gelisah stres diterors setiap malam terutama dari ini ya toksiknya mereka ya racun yang mereka buat sendiri karena ya mereka di dikejar-kejar ya oleh ketakutan mereka terhadap karmanya mereka apa yang mereka mulai apa yang mereka ukir ya dari adanya dua pilihan ini sehingga karmanya ya mereka akan dikejar dosa-dosa mereka terutama ya mereka banyak ketakutan dengan kebohongan kepalsuan ya disini karena mereka juga akan mendapati seperti itu ini yang aku rasakan energinya maka mereka takut banget nih ya apa yang mereka perjuangkan selama ini ya untuk yang akan datang juga mereka takut karena karena dari karma di masa lalu ini akan terjadi diantara mereka akan ada perselingkuhan lagi akan ada kebohongan lagi topeng lagi bahkan ini bisa lebih parah sehingga mereka depresi gimana caranya untuk bisa melewati hal ini lagi ya sedangkan mereka ini nekat banget ya tidak memikirkan efeknya bagaimana untuk bisa bersama karena mereka sama-sama ingin kebebasan terutama tentang seksual mereka addiction banget dan drugs segala macam minuman dan juga ada tentang black magic disini semuanya spiritual yang aku rasakan makanya kamu coba untuk spiritual lagi berkomitmen dengan diri sendiri dan coba untuk berbuka dengan orang lain membuka hati kolaborasi lagi untuk mencari kebahagiaan ini bisa membuat kamu memulai kehidupan baru makanya dia akan mendapati karma buruk disini dimana mereka coba untuk bekerja keras mendapatkan kebahagiaan dengan cara pintas dengan addiction dengan seksual dengan ilmu hitam ini mereka tidak akan mendapatkan malah mereka akan dihantui terus dengan addiction dengan toxic mereka ya ini adalah karma mereka akan seperti itu lagi itu lagi dan itu lagi dan yang aku lihat disini ya mereka nekat ya meninggalkan kalian sebagai masa lalu ini ya dengan cara saling menaklukkan satu sama lain dan ya mereka utamakan dengan seksual disini yang aku lihat ya dan ya mereka sedang jadi cinta memang sih saat ini ya sedang coba membangun hidupan baru meninggalkan masa lalu dengan harapan akan mendapatkan suksesan lebih dari bersama kamu tapi ternyata tidak ya tidak sama sekali mereka depresi dari cara kebebasannya mereka dari cara kekonyolannya mereka ya karena mereka make up juga ya mereka tuh ingin beda sih yang namanya commitment mereka gak suka commitment jadi hanya untuk kebebasan karena bagi mereka itu sebuah keberuntungan bagi mereka ya tapi ternyata karma mengatakan lain ya akhirnya ya apa yang mereka perjuangkan tentang kebebasan ya mereka gelisah sendiri karena dikejar ketakutan dari the devil dari dosa-dosanya dia ya disini study reading research and education help you gain confidence and clarity about your current study pelajari lagi sebenarnya sih hubungan mereka ini ya untuk memulai sesuatu yang baik ya di hubungan baru mereka ini bukan hanya dengan seksual ya bukan dan mereka harus bisa mencari kejelasan hubungan ini ujungnya mau kemana dan efeknya seperti apa kalau mereka memulai dengan seksual dengan perselingkuhan triparti ini efeknya akan seperti apa seharusnya mereka belajar disini ya dan ini akan diberikan pelajaran oleh ilahi yaitu tentang pembayaran karma ya yang bisa membuat mereka sukses dan percaya diri hubungannya mereka apa disini counseling wow mereka butuh counseling you heal with kind words wise advance and empathetic ear ya mereka harus belajar dan harus menemui counseling ya disini agar mereka bisa selamat dari karma buruk mereka walaupun tidak bisa mengendingkan tapi mengkikis mereka harus banyak-banyak bertanya ke ahli hubungan ataupun ke ustad ya atau reader tarot atau juga mediasi yang di pengadilan ya disini atau konsuler tentang hubungan karena disini akan banyak sekali pembelajaran dari mereka the world report dari yang mereka lakukan di masa lalu ini akan berimbas kepada mereka lagi karena mereka sukanya kebebasan ya guys disini so ya ada pembelajaran nanti yang mereka akan jalani dari kebebasan mereka disini jadi ya siap-siap aja untuk yang nomor satu dan dua tidak sama siap-siap pembayaran karena kalian juga sama nah ini tadi yang nomor satu nah ini disini jadi kali ini gelisah dengan kebebasan kalian gelisah dengan masa depan kalian ini gak tahu masa depan ini bagaimana sama seperti yang nomor satu karena ya karmanya akan berbalik lagi ya apa yang kalian buat di masa lalu ini akan seperti ini lagi untuk yang nomor dua sama ya dan kalian akan tetap ada perselingkuhan satu sama lain ini bukan kalian ya maksudnya orang yang kalian dilakukan ya stand still terhambat ya hubungan ini banyak sekali terhambat dan juga stagnan ini membuat kalian seharusnya berpikir ya untuk yang nomor tiga ini bukan untuk kalian maksudnya untuk orang dia dan orang ketiga ya harus berpikir gitu apa sih yang menghambat hubungan ini yaitu cara kalian memulai awal hubungan ini ya untuk dia dan orang ketiganya cara mereka memulai hubungan ini ya cara mereka memulai hubungan ini ya ini membuat menghambat kesuksesannya mereka purity kemurnian ya karena mereka menghambat tentang kesucian cinta ya mereka gunakan tentang seksual bukan tentang kesucian perasaan dengan spiritual jadi yang aku lihat disini ya tentang toxicnya ya harmic relationship banget disini ya ini yang aku lihat seperti itu setelah kita lihat lagi kartu ini ya love nya aku suka loh kartu ini jadi hubungan mereka ini gak ada kebahagiaan ya guys dimana mereka coba dengan cara instant neck up ya sekarang mereka mendapati kebebasan dari adanya hubungan tanpa status terutama tentang seksual minum-minuman party-party tapi pada akhirnya mereka gelisah sendiri tentang masa depan mereka dan mereka akan dihambri dengan hubungan yang sama ya yaitu three party lagi koneksinya mereka clock semua hanya menunggu waktu guys need time takes time inner time cycles time to heal progress ya sekarang kan hanya menunggu waktu nih untuk ada pembayaran karma dan karena mereka menghambat tentang kesucian cinta ya dan ini membuat mereka ya menunggu waktu progresnya untuk menyembuhkan hubungan ini ya kalau mereka sadar syukur kalau enggak ya sudah gitu loh ya yang penting kita sudah melihat energinya mereka so guys aku harap ini bisa resionit buat deck nomor 2 semoga kalian ya kamu yang terkhianati bisa tidur santai ya sabar dan jalani ibadah kalian dengan baik tetap minta kepada ilahi yang terbaik dan jangan terlalu berharap tentang dia dimana dia sedang ada three party ya hanya waktu yang bisa menjawab seperti tadi aku bilang the clock oke so kita lanjut untuk yang nomor tiga oke kita lanjut untuk yang nomor tiga apa kabar semuanya kita lihat energinya dia ya orang yang akan menghilangkan di dalam koneksi three party nya king of tentacles two of wands koneksi dia dengan three party you strange oke dia di koneksi dalam trip party nya ini masih bingung ya dalam memilih komitmen karena dia merasa masih menunggu soulmate yang terbaiknya ini bisa kamu ataupun dia orang lain lagi ya di sini karena dia masih bermain ya tentang kalian ya masih memberikan janji-janji manis dan planning-planning yang membuat kehidupan baru dengan kalian dan orang baru dengan kalian karena ada trip party disini dia coba untuk mengimbangi trip party ini dengan cara walaupun dia tahu ya sebenernya dia tersakiti juga dengan cara dia merayu kalian mempertahankan kalian karena dia ingin menguasai kamu dan orang baru oke so disini sorry guys oke disini aku lihat ya ya dia sedang prostitasi menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa mencari soulmate yang terbaik tapi ini juga bisa dia kembali sama kamu tapi memang energinya lambat ya ingat disini dia masih menginginkan kamu dan orang ketiganya karena dia merasa itu bisa memuaskan dia pertama tentang hasratnya karena king of us playboy ya playboy playgirl lah energinya seperti itu ya so kita lihat dia coba untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia mulai ya entah dengan kalian ini aku lihat sih menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali ke kalian sih ya koneksi dia dengan triparty triparty 8th of sword 6th of sword 2 of pentacles ya dia sebenarnya depresi ya stress mikirin hubungan triparty nya ini karena membuat dia tidak seimbang dalam mencari kedamaian dan dia juga coba untuk move on nya itu dengan mendua ya jadi dia dengan orang triparty nya ini juga kalau dia gak nyaman dengan orang triparty nya ini dia akan mendua lagi seperti yang seperti aku bilang ini ya karena aku bilang dia maunya selalu ada dua pilihan ini gak cukup satu ya dan ini membuat dia depresi stress bahkan juga banyak kegalauan dalam jujurnya dia dengan orang ketiganya ya triparty nya ini karena mereka nih banyak ketakutan juga ya triparty nya ini di dalam kehidupan mereka dan mereka sama-sama depresi ya untuk cara move on karena hubungan ini selalu mendua di dalam triparty nya mereka kenapa? karena energi nya mereka ini ya sama-sama egois ya dalam mencari kepuasan ya terutama dalam triparty 3 of cups asus word mereka fokus tentang gombal-gombalan satu sama lain ya jadi hubungan mereka ini kondensinya depresi tidak tahu harus bagaimana untuk bisa mencari kegamaian ya tapi mereka juga dimana mereka stress satu sama lain untuk mencari tenang ya dengan mendua lagi hubungannya yang aku lihat seperti itu jadi kondensinya mereka ini sama-sama memberikan depresi dan mereka coba untuk berdamai dengan mendua lagi dan mereka juga terkadang ragu ya tentang the journey nya mereka satu sama lain disini yang aku lihat karena ya mereka diterol terus dari dramanya mereka sendiri ya dan yang aku lihat memang mereka menjadi negatif ya untuk bisa the journey nya karena ya tidak ada kesimbangan karena dimulainya pun dengan dua pilihan disini ya karena orang yang kalian diambilkan ini selalu ada dua pilihan kita lihat kondensinya dia dengan privatinya orang yang kalian milikkan Seven of Cups ya mereka saling mencari ya oh hanya untuk kepuasan kepuasan semata hubungan ini tidak saling menguntungkan tidak menyenangkan tidak membahatiakan karena hubungan mereka sama-sama saling menghayau saling mencari kepuasan kesenangan dengan fantasi mereka dimana mereka banyak drama diantara mereka yang mereka meninggalkan hubungan ini dengan mencari orang lain lagi makanya banyak keraguan dalam hubungan mereka ini hanya sebagai heavy fun aja tidak ada kepastian mereka ingin menenangkan diri nih yaudah bermain-main lagi membuka hati dengan orang lain lagi mendua lagi jadi hubungan ini tidak ada bisa dipertahankan hanya sebuah permainan aja dan hayalan ya diantara mereka ya mereka banyak kekecewaan ya di dalam hubungan ini dimana mereka coba untuk melakukan satu sama lain ya dan mereka coba untuk hadapi segala rintangan dengan kesabaran mereka saling memberikan satu sama lain tapi ternyata cara mereka memberikan perasaan banyak kekecewaan diantara mereka banyak kehilangan kesempatan terbaik mereka untuk bahagia jadi energinya ini ya dia mereka ya tanisinya mereka ya depresi dengan hayalan mereka sendiri banyak ketakutan diri dalam fantasinya mereka juga bingung ya untuk bisa lepas dari karma tersebut ini bagaimana ya satu-satunya jalan untuk bisa menenangkan diri mereka dengan mencari orang baru lagi ya dan optimisnya mereka gak takut dengan apapun yang mereka jalani karena bagi mereka itu fun happy-happy aja sehingga ya mereka banyak keraguan ya dalam hubungan ini ujungnya ya mereka saling meninggalkan dan mereka juga pasrah ya disini dan kenapa ego ya yang aku lihat disini ego banget ya egois dalam mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi dipertahankan tapi mereka ya karena hubungan mereka ini sama-sama apa namanya sama-sama happy sama-sama bersenang-senang doang dan sama-sama suka berfantasi tapi mereka depresi juga dengan cara hubungannya mereka ini pada akhirnya ya ketika mereka ada masalah untuk bisa menenangkan dirinya ya mereka akan mencari kesenangan lain lagi di luar dengan cara optimisnya mereka karena mereka tidak takut melakukan tersebut karena mereka ya sama-sama saling menduakan ketika mereka sudah lelahi udah tinggalin begitu aja ini yang aku lihat ya ini adalah karma ya tanesinya mereka dan dapati dan dapati dan dan dapati dan dapati dapati dan dapati dan dapati dapati kehidupan baru kedua perlahan dan perlahan dan ini ada karma dari kamu ya aku lihat karena dengan orang lama entah dari kamu ataupun dari pasangan juga depresi karena mereka banyak ketakutan dalam karma yang mereka buat sudah menyakiti kalian kamu dan pasangannya orang ketiga juga ini mereka merasa banyak ketakutan dalam karma mereka sendiri terutama dari kamu dan pasangannya orang ketiganya saya yang aku lihat disini disini ada the fool and the judgment three of ones three party again it is worth three party again two of pentacles three party again two of ones is three party again and this is also ya deception ya kebohongan palsu jadi ya mereka akan mendapati karma sendiri ya dari topeng mereka semua rahasianya mereka akan terbongkar so disini mereka akan dibangunkan ya oleh ilahi dari cara mereka bebas ya dari cara mereka berani dengan ketualangan mereka akan dibangunkan oleh ilahi tentang progres pengalaman hidup mereka ya karena yang aku lihat disini mereka juga depresi dengan drama yang mereka buat karena ya mereka mempermeringkan masa depan mereka sendiri dan sehingga apa yang mereka berani ambil langkah dengan nekat dengan kepuasan dengan apa yang diberikan apa yang diberikan happy fun ya dengan ketidak seriusan ya main-main lah ya sehingga apa yang mereka cari semuanya tidak seimbang terutama tentang keuangan banyak masalah ya untuk dimana orang selalu melakukan triparty dan mulai hubungan dari triparty pasti banyak masalah terutama tentang keuangan ya dan ujungnya akan ada perselingkuhan lagi so yang aku lihat disini juga mereka depresi ya dari fantasinya mereka sendiri ya karena drama yang mereka buat akan selalu dihantui dan juga selalu berfantasi tentang kebebasan mereka ya tentang petualangannya mereka disini karena mereka akan depresi terikat dan terperangkap dari kebingungannya mereka dari cara mereka berpetualang ya berani mengambil resiko untuk bersama fantasinya disini dan hubungan mereka ya koneksinya mereka berdua tripartinya ya di mana mereka ingin berdamai mereka memang nekat ya kalau mau mencari kedamaian itu nekat dengan kesenangan mereka sendiri pada akhirnya akan dibangunkan oleh judgment ya oleh ilahi ya dengan adanya ketelisahan ketidakseimbangan dalam keuangan bahkan juga mereka saling egois ya dalam mencari masa depannya masing-masing bahkan yang keluar disini yang mereka menjadi bimbang ya tentang masa depan mereka disini karena mereka akan terkhianati sendiri oleh drama mereka sendiri dari topeng mereka sendiri disini Allah waqba oke jadi hubungan mereka ini gak nyaman dan pasangan kamu ini menginginkan kamu dan orang ketiganya ya disini ini membuat pasangan kamu ini ya tidak ada kemajuan tidak ada keberanian untuk mengambil action hanya disitu aja energi lambat banget gitu yang kelihat dan ya koneksinya mereka akan berakhir sia-sia yang kulihat keuangan sia-sia dan juga kebebasannya mereka masa depannya juga terperangkap dari permainan mereka sendiri ya yang kulihat seperti itu kita lihat ya koneksinya mereka freedom ya mereka suka kebebasan you are free to do what you choose ya mereka selalu ingin kebebasan dan tidak mau dilarang apa yang mereka pilih ya disini jadi kayaknya mereka akan membebaskan diri deh satu sama lain ya disini karena meninggalkan juga karena hubungan mereka ini kan hanya ingin senang-senang aja kebebasan time to decide make a decision based on your heart true desire make a decision pilihan ya waktunya untuk memilih mana yang terbaik yang bisa membuat perasaannya mereka bahagia ya disini itu tentang kebebasan karena kan mereka gak suka dikenkan gak suka dilarang ya disini yang kelihatan energinya dan hubungan mereka ini memang tentang kebebasan ya senang-senang aja yang kelihatan yang ujungnya tidak ada kebahagiaan dan pada akhirnya mereka juga ragu untuk mempertahankan dan mereka menjadi ketidakseimbangan sehingga akan meninggalkan hubungan ini tanpa ada kebahagiaan dan keberhasilan ini membuat mereka mendapatkan masa depannya sia-sia yang membuang-buang waktu flow fokus disini yang aku lihat ini ada action dari actionnya mereka yaitu adanya triparting disini dan juga the full actionnya mereka karena mereka nekat memulai sesuatu dari hubungan yang terlarang ya ini membuat mereka harus menerima ya mengalir aja apa yang mereka pusatkan jadi ya disini aku lihat kan karena ini ada kegelapannya demun suatu cahaya yang akan menerangi mereka mereka hanya mengikuti jalurnya aja dimana apa yang mereka mulai fokus apa yang mereka fokus dimulai ya mereka akan mendapati apa yang mereka mulai gitu loh jadi ya actionnya mereka mulai ya dengan cara triparting seotomatis mereka juga akan dibangkitkan dengan tripartingya lagi disini yaitu dengan cara mereka ingin bebas dengan alasan ya ingin meniti karir ingin terakhir kembali menjadi seorang yang lebih berguna pada akhirnya meninggalkan hubungan ini karena satu juga mereka saling itu ya ingin memiliki dua-duanya karena mereka banyak berhayal hubungan ini dan ya mereka harus fokus ikuti aja apa yang Tuhan kasih apa yang mereka buat itu yang Tuhan kasih jadi memang mereka tidak suka dikentang karena mereka immature sekali sehingga mereka juga banyak kegalauan tentang percaya dirinya mereka mereka juga ragu tentang kabar baik dan mereka juga ragu dengan yang namanya untuk bicara satu sama lain gak disini mereka juga no communication loh no communication guys hammer sabotage rebuilding integration repetitive presence working on it sabotage ya karena mereka sabotage hubungan komitmen yang sudah menikah mereka coba mengambil jalan pintas dengan kesenangan mereka dan ini membuat hubungan mereka memulai lagi dengan ketidakbahagiaan sebenarnya mereka bahagia semua tapi setelah mereka jalani untuk working on it setelah mereka coba berbaiki jalani depresi yang mereka hadapi terutama utang masa depannya mereka karma yang tidak selesai ya karena apa yang mereka buat akan mereka terima lagi itu bahkan lebih parah mereka juga ketika ingin keluar damai dari drama mereka selalu mencari kesenangan menduangkan lagi sehingga mereka tidak mau adanya kata-kata komitmen terkengkang mereka ingin bebas disini yang aku lihat dan memang disini mereka juga masih immature hanya untuk fun fun happy fun untuk senang senang dan mereka juga apa yang mereka pertahanin tentang kesenangan akhirnya tidak membuat mereka bahagia satu sama lain ini yang aku lihat energinya yang aku rasakan karena disini mereka mencoba untuk membangun hubungan ini dengan cara skamer yang mengambil hak orang memutuskan hak orang pada akhirnya mereka sendiri yang akan kehilangan masa depan dan tidak ada kepastian bahkan juga menjadi ketalahan yang sangat luar biasa karena ada dua pentacles dan password apa yang mereka perjuangkan mereka pertahankan semuanya tidak seimbang pada akhirnya masa depan mereka pun tidaklah tidak pasti tidak pasti itu sangat tidak enak kalau tidak pasti kan minggu karena mereka tetap dengan cara imetronya mereka mencari kesenangan dengan orang lain lagi mencari kesenangan dengan orang lain lagi ketika banyak drama so aku harap ini bisa resionit buat kamu untuk yang deck nomor tiga koneksinya mereka juga sama tidak bahagia ini best result aku suka apalagi nomor satu parah banget so thank you so much for anybody for watching my channel don't forget to subscribe like and share my channel like take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh